Potret Giselle pakai baju renang menerawang, jelang olah TKP Video Shure 19 detik. Artis cantik Gisella Anastasia alias Giselle siap bertemu dengan Michael Yukinobu. Keduanya diminta hadir saat olah TKP Video Shure 19 detik. Ya kita mengikuti interuksi saja, kalau memang ada interuksi apa ya kita ikuti ungkap Giselle di Mapolda, Metro Jaya, Senin 1 Februari 2021. Sementara itu, Giselle sendiri masih terlihat aktif di media sosial, khususnya Instagram. Dia masih kerap mengunggah foto dan instasory kesehariannya dan juga endorse melalui akun Instagram pribadinya. Diputuskan sebagai tersangka, Giselle mendapat keringanan dan tidak dipenjarah atas kasus Video Shure yang menimpannya di akhir tahun 2020 lalu. Salah satu ungkahan terbarunya adalah memakai baju renang. Giselle tampak seksi dengan pose kedua tangan berpegangan pada pinggir kolam sembari tersenyum manis ke arah kamera. Baju renang yang dipakai memiliki detail garis-garis dengan bahan transparan, sehingga bra dan celana dalam yang digunakan Giselle juga terlihat. Baju renang itu bermodel dress mini, sepanjang paha dan membentuk tubuh indah ibu satu anak ini. Giselle tampak menggerai rambut coklatnya. Mantan istri gading Martin ini menggunakan make up bernuansa nude. Giselle terlihat makin cantik dengan alis tebal, bulu mata letik, dan lipstick nuansa nude pada penampilannya ini. Tempat mengunggah ayat Alkitab di Instagramnya, pada Rabu 30 Desember 2020, netizen menilai Giselle tidak lagi religi karena unggahannya menggunakan baju renang kali ini. Firman Tuhan tiba-tiba menghilang guys, tulis akun etnurohman3101. Gak religi lagi, ujar akun J. Satifah. Walaupun begitu, Giselle juga mendapat banyak pujian karena tubuhnya yang indah dan mulus. Bagaimana menurut Anda?